Salam sejahtera buat Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian semua. Mujur syukur kepada Tuhan, pada kesempatan ini saya akan memaparkan satu video pastoral dengan satu tema yaitu kerukunan. Ada pun nafirmat Tuhan terambil dari Masmur 133 ayat pertama Masmur yang, atau ayat yang tidak asing lagi buat kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Nah dikaitkan berbicara tentang diam bersama dan rukun. Tentunya ini menjadi suatu tantangan dan PR besar untuk kita. Sebab jujur saya sendiri merasakan adanya suatu kesusahan ataupun keprihatinan dikaitkan dengan melihat gelagat zaman sekarang ini. Gelagat zaman sekarang ini apabila dikaitkan dengan hidup diam bersama. Tentu ini bukan suatu yang gampang. Anak-anak sedari kecil sudah tidak bisa lagi nyantai, duduk-duduk bersama, bersekut bersama. Sedari kecil sudah mengalami kesibukan yang tak terkirakan. Bukan saja studi, waktu kelas, aktivitas sendiri, mungkin main gamenya, main gadget-nya, ataupun hal-hal pekar lain. Sedari kecil anak-anak sudah tidak bisa diam bersama dengan baik bersama orang tuanya. Karena orang tuanya pun acapkali tidak ada di tengah-tengah keluarga. Apalagi dikaitkan dengan hidup rukun. Wah ini semakin tidak mudah lagi. Karena kerukunan itu akan terjadi. Apabila mengalami banyak waktu untuk hidup bersama, saling bertolong-tolongan, saling pengertian, baru kerukunan itu akan muncul. Sementara hidup diam bersama pun sudah menjadi suatu yang tidak mudah apalagi hidup rukun. Yang pendekata, dalam zaman seperti sekarang ini, kita berprihatin karena yang namanya kerukunan, kesatuan, kepedulian, itu sudah menjadi sesuatu barang yang langka. Hidup bersama itu, dengan baik itu, sudah menjadi sesuatu yang rupa-rupanya sedang diacak-acak, dicabik-cabik, sehingga kita sulit mendapatkannya. Dari dalam Masmur 133, ayat pertama, Alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rupanya ayat ini, yang sudah jubuan tahun yang lalu dicetuskan, akan tetap menjadi suatu yang relevan, akan menjadi suatu jurus. Yang boleh kita terima sebagai suatu resep, suatu asupan, untuk kita juga memulai lagi di dalam hidup ini, untuk menjadikan diam bersama kerukunan, sebagai suatu yang harus kita raih, kita kejar, kita bergegas ke dalamnya. Bahkan kalau tidak demikian, kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak terang, orang-orang yang sudah ditebus, akan menjadi percuma sia-sia, kalau kita tidak bisa mempraktekan kehidupan di dalam dunia ini, di komunitas di mana kita berada, baik keluarga, komunitas paling kecil, atau gereja, ataupun lingkungan di mana kita berdomisili, kalau kita tidak menjalankan suatu praktek kehidupan diam bersama dan rukun, tidak ada artinya kita hadir sebagai pribadi-pribadi anak. Firman Tuhan di dalam Mas Mursa ketiga-tiga, mengingatkan kepada kita, ketika kita mempraktekan kehidupan berdiam bersama dan rukun, di sana berkat Tuhan akan limpah dan tercurah untuk kita. Digambarkan bagikan minyak urapan, yang sifatnya sakram, sifatnya minyak ini adalah suci, penuh sukacita, yang biasa digunakan di dalam perjanjian lama, untuk mengurapi seorang imam. Minyak ini begitu murni, begitu asli, begitu mendatangkan suatu nilai-nilai yang bukan palsu, ketika dikucurkan kepala, bisa meleleh sampai ke janggut harun, bahkan sampai ke kerah jubahnya. Artinya, sesuatu yang murni, sesuatu yang sakram, sesuatu yang betul-betul sifatnya harun, minyak, dilelekan kepala, bisa turun ke janggut, bahkan sampai ke kerah. Artinya, ketika kita mempraktekkan kehidupan, kerukunan, duduk bersama, kita sungguh-sungguh bisa menggambarkan akan kasih Tuhan yang duber ke segenap kalangan, ke segenap penjur. Nah, persoalannya, kenapa zaman sekarang ini, kita ini sulit untuk mengerjakan akan bagian hidup duduk bersama, hidup bersama dan rukun. Pasalnya, manusia saat ini sudah pribadi lepas pribadi, memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Manusia zaman sekarang ini, hatinya sudah dirundung oleh mencari kepentingan diri sendiri di atas segala kepentingan. Egois, egocentris, itu yang kita jung-jung tinggi dan kita kerjakan. Kita ini seringkali dalam hati melihat orang lain dengan mata iri, dengki, bahkan menginginkan untuk tidak bersahabat, berbaikan, melemkan, berseteruk, atau bermusulat. Kita ini tidak ada kerendahan hati, tidak ada suatu penerimaan diri sebagaimana anak Tuhan, melainkan kita tetap diburu oleh segala nafsu kedagingan kita. Sehingga kita ini, sepuluh, hidup berdampingan dengan penuh hati yang busuk, hati yang dendam, hati yang iri dan dengi. kita juga tidak lagi punya panggilan untuk peduli terhadap bersama, bahkan terhadap anggota keluarga. Gue, gue, lu, lu, ya, bahkan dikaitkan dengan materi, wah, uang saya, uang saya, saya tidak bisa menolong dan membantu. itu sepertinya sudah menjadi suatu fenomena tidak ada belas kasihan, tidak ada bantu-membantu, tidak ada saling bergotong-royong untuk membangun satu komunitas hidup dengan rupun dan dendam. Saat ini, zaman sedang diacak-acak di dalam kondisi seperti ini. Ini sangat membahayakan. Cepat lamba akan menghancurkan persekutuan dan kesatuan. Cepat lambat, tidak saja akan merugikan sedikit, tetapi segala curahan berkat Tuhan pun akan jauh, tidak akan ada dan tidak akan datang ke tengah-tengah persekutuan yang tidak dibarungi dengan hidup berdampingan dan hidup rupun. sungguh, mari kita junjung setinggi-tingginya. Firman Tuhan katakan, Mbak Mbun yang dari Gunung Hermon secara puasa Tuhan yang buat mata kita atau buat pemikiran kita tidak mungkin Mbun dari Gunung Hermon bisa nyampe ke Gunung Sion sah. Bahkan Gunung Sion bukan gunung yang dekat, jauh sekali secara manusia kita kita merasakan tak mungkin Mbun Gunung Hermon bisa sampai ke Gunung atau ke Bukit Sion. Tetapi apa yang menurut pandangan manusia tidak mungkin. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita mau mengerjakan pekara-pekara menjadi tuntunan dan tuntutan Tuhan untuk kita hidup duduk bersama bahkan hidup rupun niscaya kepada siapapun yang menurut pemandangan kita sulit dan tidak mungkin ternyata bisa. Kita tetap dihadirkan oleh Tuhan menjadi saluran berkat untuk ketengah-tengah komunitas kecil di keluarga, ketengah-tengah komunitas di gereja dimanapun kita berada. di kesempatan tahun baru Imlek kali ini dimana kita orang Tionghoa sudah memiliki suatu kebiasaan atau tradisi malam sebelum tahun baru Imlek datang kita kumpul-kumpul bersama untuk duduk bercengkrama makan menikmati segala berkat-berkat Tuhan bahkan di dalam hari hak Imlek kita saling kunjung-mengunjungi saling hormat-menghormati saling menyapa saling tegur dengan Kionghi Kionghi kita baik di kali ini Imlek kali ini mari kita unsur-unsur kekristianan dengan kasihnya dengan hidup rukunnya dengan hidup bersamanya junjung setinggi-tingginya sehingga kita boleh tetap tampil di tengah zaman ini menjadi saluran berkat sebagai anak-anak Tuhan orang-orang percaya yang bisa menyaksikan kasih Kristus kehala yang ramai kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita boleh hadir dalam hidup kita akhir kata saya ucapkan selamat tahun baru Imlek Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Tuhan 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 Terima kasih.